Di depan saya dan kita semua sudah ada Stefanus Ivan Gunawan. Dengar-dengar Ivan ini menemukan satu metode baru untuk berhitung yang tidak lazim. Lazimnya kan ke bawah, katanya Ivan menemukan metode menghitung ke samping ya. Apa perbedaan prinsip antara metode yang lama yang menghitung ke bawah dengan metode yang Ivan temukan? Yang sudah berapat-apat itu konvensional itu dilakukan secara vertikal, maka dinamakan metode konvensional atau vertikal. Kalau yang saya temukan ini adalah metode yang dilakukan secara mendatar atau metode horizontal atau disingkat dengan metris. Belum kita tambah bingung bagaimana kita lihat perjalanan Ivan dalam menemukan satu metode yang dia namakan metris. Ini dia liputannya. Angka itu ajaib. Hal inilah yang diyakini oleh Stefanus Ivan Gunawan. Dari sinilah, ia kemudian mengutak-ngatik angka dan hitungan. Hingga pada tahun 2000 lalu, ia menemukan satu metode baru dalam berhitung, metode metris. Perhitungan dengan metode metris dilakukan secara horizontal. Ivan yakin, metode ciptaannya ini bisa menjadi penyempurna dari metode-metode yang sudah terlebih dahulu ada. Tahun 2005, Ivan berhasil mendapatkan hak patent atas metode metris ciptaannya. Dosen sekaligus Kepala Laboratorium Fisika Universitas Atma Jaya Jakarta ini tidak berhenti sampai di sini. Ia terus berusaha mengembangkan metode metris. Sejak tahun 2008, ia mengadakan event tahunan yang dinamai Olimpiade Kreativitas Angka. Tidak hanya itu, ia juga mengajarkan metode metris kepada guru-guru di sekolah agar dapat mereka terapkan dalam mengajar. Ivan berharap, suatu saat nanti metode metris akan diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan masuk dalam kurikulum pendidikan. Nah, Ivan, sebelum kita masuk ke bagaimana Ivan menjelaskan metode ini, kenapa sampai terpikirkan atau tergerak untuk menemukan metode yang berbeda dengan apa yang sudah kita kenal selama ini? Waktu itu, saat saya SMP, itu jadi saya melihat ada intuisi saja. Jadi, di situ ada saat saya menghitung itu, saya merasakan ini ada sesuatu yang tidak beres. Yang tidak beres di situ adalah ternyata kurang efektif karena penempatan asosiasi tempat, satuan, puluhan, dan ratusan itu yang sebenarnya sudah ditekankan sejak sekolah dasar itu, itu tidak benar-benar ditekankan, gitu. Dan penekanannya itu makanya saya ciptakan di dalam metris itu adalah yang disebut notasi pagar. Karena dengan menggunakan notasi pagar itu, semua metode hitung cepat di dunia yang saat ini masih tercerai-berai bisa disatukan. Apa kelebihan metodenya Ivan ini berbanding dengan metode yang sudah kita kenal selama ini? Atau Ivan mau jelaskan saja? Oh iya, dijelaskan lebih bagus di visual. Baik. Misalkan kalau 26, dikalikan dengan 53. Jadi kalau dikalikan, kalau dengan menggunakan metris itu atau metode horizontal 2 x 5, 10. Kemudian kita kasih pagar, ini notasi pagar metris. Kemudian perkalian di silang, 2 x 3, 6. Ditambah, 5 x 6, 30. Kemudian 6 x 3, 18. Nah, di sini persyaratan dari notasi pagar itu adalah kalau pagarnya 1, maka angka di sebelah kanannya itu kapasitasnya 1. Di sini kapasitasnya ada 2, maka yang 1 dipindah ke depan, dijumlahkan. Sehingga tinggal tersisa 8, satunya dijumlahkan ke sini, di 36, 37. Karena di sini pagarnya ada 1, maka yang tersisa 1 saja, yang di belakang 7. Satunya pindah ke depan lagi? 37, 3-nya dipindah ke depan. Dijumlahkan di depan menjadi 13. Nah, kemudian syarat notasi pagar metris itu adalah pagarnya 1, maka angka di sebelah kanannya 1. Pagar 1, angka di sebelah kanannya 1 sudah terpenuhi, maka pagarnya itu bisa dilepas menjadi hasilnya 37. Kalau konsep cara berpikir kita bahwa di dalam yang lama, yang metode vertikal itu adalah bahwa angka yang besar itu lebih susah daripada angka yang lebih kecil. Tapi di dalam metris itu bisa dibalik ya. Jadi misalkan 26 x 53 itu dibandingkan dengan 206 x 503, itu susah mana? Nah, tentu-tentu saja semua sepakat ya, bahwa yang di bawah itu pasti lebih susah. Karena konsepnya cara berpikirnya masih vertikal. Nah, tapi kalau dengan metris itu maka kita tinggal, kalau ditambah 0, pagarnya ditambah 1 saja. Lagi, 10, di sini pagarnya jadi 2, kemudian 6 ditambah 30, 30, 6, pagarnya 2, kemudian 18 saya tulis. Di sini pagarnya 2, di sebelah kanannya angka 2. Ada yang perlu dipindah? Tidak ada. Di sini juga, makanya pagarnya bisa dicopot, langsung hasilnya menjadi... Benar lah. Oke. Silahkan sini, Ivan. Itu yang membuat Ivan yakin bahwa dengan metode yang Ivan kembangkan ini, anak-anak akan lebih mudah memahami proses berhitung. Iya, jelas sekali. Sampai angka berapa ini, berapa kali berapa bisanya dengan metode ini? Kalau vertikal bisa berapa, kita ini metris sama. Sama, sama, sama pasti sama. Dengan menerapkan metode yang Anda kembangkan ini, apa keuntungan yang didapat dunia pendidikan? Kalau Indonesia bisa masuk kurikulum pendidikan nasional itu dengan menggunakan metris, maka saya bisa menjamin bahwa Indonesia untuk pendidikan dasar, yang sekarang itu pendidikan dasar itu kita sama negara ASEAN saja tertinggal. Secara rata-rata, walaupun ada satu-dua yang unggul, tapi secara rata-rata anak-anak kita itu sangat tertinggal. Jadi, dengan menggunakan metode horizontal, terutama kemudian nanti yang adanya kreativitas angka tadi, itu angka bisa digunakan untuk bermain, untuk entrepreneur. Jadi lebih menyenangkan. Betul, sekali. Baik. Terima kasih, Ivan. Pernahkah Anda membayangkan lele dibuat nugget, lele bisa jadi keripik, dan itulah yang dilakukan mahasiswa UGM untuk menolong masyarakat di Gunung Merapi.